Intro Dua remaja perempuan diperkosa belasan pria, salah satunya meninggal dunia. Razja SNI petugas temukan puluhan selang dan regulator tabung gas keada luar sah. Di segmen akhir kami akan mengajak Anda belajar menjaga lingkungan, mencegah abrasi dengan menanam mangrove atau pohon bakau. Saudara, tiga informasi tadi kami rangkum dalam Kompas News Pekalongan hari ini. Sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami persiapkan. Jadi pastikan Anda tetap bersama Kompas News Pekalongan selama 30 menit ke depan bersama saya, Yuninda Handayani. Inilah Kompas News Pekalongan selengkapnya. Di segmen awal kami akan mengajak Anda ke dunia kriminal, Saudara. Dua remaja perempuan di Pemalang menjadi korban pemerkosaan belasan pemuda mabuk. Satu korban meninggal dunia karena terjebur saat berusaha menyelamatkan diri dari para pelaku. Empat pelaku pemerkosaan berhasil dibekuk polisi, sementara delapan lainnya kini buron. Empat pria dari dua belas pelaku pemerkosaan warga desa pener petarukan Pemalang ini dibekuk aparat kepolisian Resort Pemalang. Keempat pria ini merupakan tersangka kasus pemerkosaan yang menimpa dua remaja perempuan CO 18 tahun, warga Tekal Sari, Ampel Gading, Pemalang, dan AM 17 tahun. Terungkapnya kasus pemerkosaan ini berawal dari laporan pemerkosaan atas CO yang dilakukan dua belas pemuda di sebuah gubuk di tengah sawah di Kecamatan Taman pada 19 Mei 2016 lalu. CO mengatakan bahwa kejadian berawal ketika ia dan temannya AM dijemput oleh salah satu pelaku yang merupakan pacar dari CO. Kedua korban sempat dibawa keleling kota hingga akhirnya dibawa ke sebuah gubuk di tengah sawah di desa pendurungan Kecamatan Taman. Dan di tempat itulah kedua korban dilucuti pakaiannya sebelum akhirnya diperkosa beramai-ramai secara pergantian. Di jemput, sama topi, di SD3 benar, disuruh ke sana katanya wilayahnya jalan-jalan tapi enggak digonek. Teruskan kan disitu ngobrol-ngobrol sampai jam 8, jam 9, telpon ke temannya, di telepon semua, disitu semua, amir makan disitu juga. Sementara salah satu korban AM yang sempat berusaha melarikan diri usai diperkosa justru berasib tragis. Ia ditemukan warga sudah tidak bernyawa di sungai tanpa mengenakan busana tak jauh dari lokasi pemerkosaan. Kasat Reskrim Polres Pemalang, AKP Haryoseto, mengatakan terungkapnya kasus pemerkosaan berawal dari penemuan mayat perempuan di sebuah sungai dan laporan korban CO. Para pelaku mengaku melakukan aksinya karena terpengaruh minuman keras. Memang awalnya terkait dengan penemuan mayat, penemuan mayat di Dugu Kebumen, Kecamatan Taman. Kemudian kami lakukan visum, kami visum ke rumah sakit, kami melakukan penyelidikan. Diperoleh informasi ada kasus perkosaan yang korbannya adalah warga pener. Setelah kami kembangkan, itu mengkait dengan korban penemuan mayat kemarin. Dari hasil keterangan sementara, bahwa korban yang masih hidup itu memang digilir oleh kurang lebih 12 pemuda yang saat itu masih minum-minum. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan pengejaran sejumlah pelaku yang masih burun. Keluarga korban tewas pemerkosaan sadis yang dilakukan oleh 12 pemuda di Pemalang meminta polisi mengusut dan menghukum seberat-beratnya para pelaku. Sementara hasil pengembangan, polisi menyita sejumlah sepeda motor milik para pelaku. Wardi, ayah AM, korban tewas pemerkosaan warga Tegal Sari Ampel Gading Pemalang ditambingi kerabat masih memegang foto anaknya. Ia meminta polisi menghukum berat para pelaku pemerkosaan yang dialami oleh anaknya. Anaknya tewas ditemukan di sebuah sungai tidak jauh dari lokasi tindak Asusila, yaitu di desa Pedurungan, Kecampatan Taman. Menurut Wardi, anak gadisnya sosok orang yang pendiam di rumah. Saat malam kejadian tanggal 19 Mei lalu, anaknya pamit keluar rumah untuk membeli pulsa. Namun justru AM anaknya ditemukan tewas mengembang di sebuah sungai di Kecampatan Taman. Sementara hasil pengembangan polisi, empat sepeda motor disita dari rumah para pelaku. Sepeda motor ini nantinya akan dijadikan barang bukti di pengadilan nanti. Untuk korban AM kita masih menunggu hasil visum dari dokter forensik. Akan kita dalami, kita sudah lakukan langkah-langkah secara medis. Dari keterangan para saksi dan keterangan tersangka yang kita periksa, memang ada indikasi, masih ada indikasi dugaan bahwa korban yang meninggal itu mengalami perlakuan yang sama. Namun ini masih dugaan karena kita menunggu hasil dari otopsi dari forensik polda. Hingga kini polisi masih memburu 8 pelaku lain yang masih buron. Sementara petugas belum bisa mengeluarkan hasil otopsi yang dilakukan pada Senin kemarin. Kasus pemerkosaan sendiri terjadi pada tanggal 19 Mei 2016 lalu, ketika korban tewas AM dan CO digilir oleh 12 pemuda mabuk. Aparat Kepolisian Restor Pemalang membongkar makam AM, salah satu korban tewas yang diduga korban pemerkosaan yang dilakukan oleh 12 pemuda. Pembongkaran makam dilakukan untuk mencari bukti pendukung atas peristiwa terbunuhnya korban perkosaan. Pembongkaran mayat ini dilakukan untuk memastikan apakah korban merupakan korban pemerkosaan dan pembunuhan. Dalam pembongkaran, polisi melibatkan tim forensik polda Jawa Tengah untuk melakukan otopsi. Pembongkaran makam dilakukan setelah mendapatkan izin dari keluarga korban. Pembongkaran dilakukan di tempat pemakaman umum Duguh Mangonsari, desa Tegel Sari Barat, kejamatan Ambel Gading, di mana korban dimakamkan setelah ditemukan tewas di sebuah sungai desa penerga Bupatan Pemalang. Pembongkaran makam dilakukan untuk mencari kepastian apakah selain menjadi korban pemerkosaan, juga menjadi korban pembunuhan oleh para pelaku yang berjumlah 12 orang. Sementara hasil otopsi bisa diketahui seminggu kemudian. Korbannya itu tegurung dewasa semua ya, jadi yang satu 19 tahun, satu 18 tahun. Jadi yang si C itu ada 5 orang. Jika tahu nanti seberapa hari setelah ini? Gantungan timnya. Jadi dikasih otopsi ini untuk kita memastikan adanya tindakan unsur pembunuhan. Jadi untuk kita mengecek apakah benar ada unsur pembunuhan atau tidak. Maka diadakan untuk rekonstruksi. Sementara baru 4 yang kita amankan. Kemudian dari cerita dari korban itu membuat nama-nama. Cuma kan harus kita pastikan dulu apakah dari nama-nama disebutkan itu memang terlibat langsung atau tidak. Atau hanya sekedar ikut-ikutan atau dia juga melakukan perbuatan itu. Seperti diberitakan sebelumnya, dua orang gadis menjadi korban perkosaan oleh 12 orang pemuda di Persawahan Desa Pener, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang pada 19 Mei lalu. Satu di antara korban bernama AM, 17 tahun, warga Tegal Sari Barat, Ampelgading ditemukan tewas dan mengambang di sungai tidak jauh dari lokasi pemerkosaan. Sementara satu orang lainnya berhasil selamat, CO, 18 tahun, warga Desa Pener, Kecamatan Taman, Pemalang. Untuk Anda yang berada di Pekalongan dan sekitarnya, kini kami hadirkan jadwal sholat selengkapnya. Diterjang ngerob rumah warga Amruk, nantikan Kompas News Pekalongan selengkapnya setelah jeda berikut ini. Terima kasih.